Tetap semangat, terus yakin akan Tuhan, orang yang mempunyai pegang teguh, apapun agama kalian, yang penting kalian punya pegangan Tuhan, itu insya Allah akan tetap bisa berjual. Akan yakin bahwa Tuhan sudah punya porsinya masing-masing. Ini waktunya berhenti atau ini masih bisa dilanjutkan. Kalau bicara tentang Drake Race sama Pox, itu kan sempat viral, pakai duster ya? Oh iya, bahwa abis ya? Itu di Bali? Itu di Bali, itu part of bagian dari marketing strategi atau bukan? Enggak, enggak ada. Aku tuh cuma kayak, apa ya, ya memang saat itu di Bali gitu kan? Sebenarnya itu juga bukan duster-duster ini, tau kan baju Bali gitu kan? Baju-baju Bali itu loh yang biasanya. Tapi kayak duster ya? Kayak duster pas duduk ya? Iya, iya. Tapi kutungan. Jadi, aku mikirnya Bali, terus aku selama ini gak pernah nge-vlog yang di luar aku pakai jeans gitu kan? Karena memang aku orang yang aktif banget. Jadi kalau untuk pakai rote itu jarang. Kecuali di acara-acara tertentu. Praktikal banget, iya. Aku orangnya suka loncat-loncat-loncat, biar cepet. Aku tuh orangnya gak bisa gesit lah. Maksudnya aku gak bisa yang, oke tunggu dulu gini ya, kalau pakai rote pasti sering. Dan waduh waktu itu aku mikirnya, oke, aku lagi di Bali, nyantai, bisa gak? Karena sebenarnya nyetir pakai rok itu juga berbahaya. Oh, bisa kesetimpet ya? Oh, iya. Iya. Nyetir pakai rok itu berbahaya. Pakai senil jepit aja bahaya. Makanya sebenarnya yang benar proporsi adalah ya semuanya kompak di badan kita. Jadi kita gerak itu, barang ini harus ngikutin. Karena kalau enggak, ya kayak semuanya kita mau nginjak gas atau apa, pakai rok atau pakai senil jepit, tau-tau keserimpet, itu bisa loh. Iya. Bisa. Bawa nyawa banyak orang lagi ya. Dan tanggung jawabnya adalah nyawa. Jadi itu bukan bagian dari marketing strategi ya? Yang sampai 7M ya? Yang nonton. Iya tuh, padu. Tapi enggak, enggak. Itu memang aku pure, cuma iseng-iseng aja. Yaudah. Oh, boom gitu. Akhirnya viral jadi ratu bes. Langsung. Kayak gitu, coach. Nah, ini seru banget. Kalau kita bicara tentang perjalanan dari dulu sampai sekarang, ada enggak sih sesuatu yang terjadi karena kekuatan spiritual? Atau ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa? Banyak. Dari 0 sampai detik ini aku duduk bareng coach, itu semuanya kalau bukan kehendak Tuhan, itu enggak akan terjadi. Itu yang aku yakini. Gimana aku bisa ngomong itu yang aku yakini? Setiap langkahku, hal sesimpel apapun, selalu aku mulai dengan kebetulan aku muslim, aku selalu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masuk dalam ruangan apapun, di bis apa, aku selalu mengucapin Assalamualaikum. Karena kita enggak pernah tahu yang di luar kuasa kita itu apa. Dan yang hanya bisa menggerakkan itu Tuhan. Yang bisa nyetok Tuhan. Apalagi di dunia transportasi. Banyak hal-hal yang mungkin kita di luar nalar kita ya, kadang terjadi bisa. Ada sesuatu yang di luar nalar yang menerjati? Dulu masih iya. Ada pasti. Yang enggak tahu itu, aku itu orang yang ceria banget ya. Aku itu orang yang suka, aku itu happening banget gitu loh. Enggak bisa yang aku diem gitu. Tapi tahu-tahu pas aku ngurus apa gitu, yang tadinya udah happening, terus aku tahu-tahu mendadak, kayak bertolak belakang. Kayak, kok gue tahu-tahu enggak enak ya? Kok enggak mood ya? Tapi mungkin itu aku sadar, karena segala sesuatu aku mulai dengan itu, tadi baca bismillah dan doa kan. Jadi kayak yang mungkin bergejolak di situ. Tahu-tahu aku bisa yang tadinya aku tanggung jawab banget itu, kayak yang, kayaknya bisa deh ini di, yaudahlah besok aja deh, mengulur-ngulur sesuatu. Itu, mau enggak mau ya, kalau kita pikirkan benar-benar dalam ya. Enggak mungkin ada yang ganggu. Pasti ada aja. Gitu, percaya enggak percaya. Tapi salah ada penampakan gitu, karena ada sesuatu yang, kayak ngebuka jalur baru. Itu kan biasanya banyak tantangan tuh. Enggak sih. Enggak, enggak sampai segitunya. Tapi enggak tahu ya, tapi kalau aku bilang, ya makanya balik lagi kan, secara spiritual, apa yang kita yakini, makanya, apa yang kita batin dalam hati, itu maksud aku, itu kan adalah doa. Betul. Makanya aku berkeyakinan bahwa, aku harus selalu, berdoa yang baik. Aku harus selalu meyakini sesuatu yang baik. Harus selalu meyakini sesuatu yang positif. Karena itu akan, positif. terimplementasi di dunia nyatanya. Maka yang ucap-sengucap hati-hati. Balik lagi, balik lagi ke, kita sebagai public figure, tanggung jawabnya besar. Jadi apa yang kita posting, harus hati-hati. Kalau bisa ngasih yang positif deh. Iya. Iya. Benar. Kadang kan orang bilang, ah pencitraan gini-gini. Mendingan pencitraan itu yang baik ya. Karena tetap, maupun, meskipun itu pencitraan, kita menularkan atau menampakkan sesuatu yang baik. Daripada, kita ugal-ugalan. Karena kadang sekarang udah disalahgunakan. Arti, ya gue apa adanya, men. Ini, ya apa adanya kan, belum tentu baik. Yaudah, apa adanya untuk diri lu aja. Gitu loh. Paling nggak tetap ada aturannya. Kita hidup nggak sendiri. Takutnya diikutin. Atau dicontoh yang jelek ya. Benar. Apalagi follower aku. Di dunia transportasi, banyak anak-anak yang belum cukup umur. Kadang ada hal-hal yang aku memang, ah kok gue mau think ini ya. Ada rasa nyesel. Seharusnya, padahal nggak jelek juga. Tapi, ini kayaknya, kalau anak ngeliat ini, nggak bagus nih. Jadi harus dipikirin ya. Makanya dari situ, aku berpikir, ini cocok nggak? Ini pantas nggak? Ini boleh nggak? Ini-ini nggak? Limbasnya akan seperti apa. Aku punya ponakan loh. Aku punya ponakan banyak. Iya kan? Jadi kan aku juga mikir gitu loh, kalau mereka nonton. Atau aku ada tantekku, ada ini. Jadi kayak mikir, apa yang kita posting itu harus. Dari pemilihan bahasa. Bahasa juga penting ya? Oh, sangat. Sangat. Sekarang itu banyak banget contoh yang, maaf ya, komedi-komedi yang nggak baik. dengan menganggap, ngomong jorok itu hal biasa. Aku bukan munafik, tapi nggak perlu gitu. Atau podcast-podcast yang kadang-kadang ngomongnya juga ngasal. Bukan berarti, terus kamu membanggakan diri dengan, ya ini gue gitu loh, ya emang jokes-nya kayak gini. Ya lu jaga aja anak lu untuk, sekarang ini digital men. Bener, apa yang ditonton anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi one day, lu juga jadi orang tua loh. Iya. Aku juga akan jadi orang tua suatu saat kalau Tuhan ngasih jalan gitu. Ah kan aku juga nggak mau dong anak gue nonton begituan, meskipun kita udah ada rem kayak semuanya social media, YouTube terutama, udah tahu rem umur. Tapi kan anak ini nggak selalu dalam pantauan kita. Nah, itu yang juga harus menjadi tanggung jawab kita sebagai paling big figure, posisikan. Kalau anak lu yang nonton. Layak nggak? Kan sekarang orang selalu bilang kan, ya tanggung jawab, bapak ibunya dong, ngapain dipegangin gini? Come on. Sekarang, itu udah hal biasa. Anak kecil pegang ini, meskipun nggak boleh dibiasakan. Gitu loh. Jadi, segala macam yang tertuang atau terlihat di publik, itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. bukan si A, si B, si C. Meskipun kita nggak bisa 100% meminimalis untuk diri sendiri. Tanggung jawab lah. Intinya gitulah. Penting banget. Jangan membanggakan sesuatu yang kita udah tahu itu nggak baik. Jangan ngegampangin. Jangan ngegampangin. Itu wajib. So, what is next? Untuk seorang Aprilia Dales. Wah, ada yang besar nanti. Ada sesuatu yang besar yang bisa juga aku banggain gitu kan masih di dunia transportasi. Tetap sama, aku bukan milikku pribadi, tapi at least Alhamdulillah aku masih ini mudah-mudahan ya aku masih bisa dipercaya untuk sama orang-orang yang mempercayakan nanti ini transportasi akan aku urus gitu. Grap. Tapi mungkin lebih enteng karena beliau juga ngeliat aku perempuan kan yang tadinya aku di Akaslin itu ngurus dari operasional semua untuk AKDP. AKDP itu lebih susah coach daripada pariwisata. Kalau pariwisata kita udah tahu nih proporsi oke kru harus seperti ini, ini, ini ada standarisasi kan harus wangi, harus baik, harus ramah, senyum, sapa dan bener-bener punya kualitasnya sendiri. Beda sama AKDP sama AKAP. Pasti punya kriteria sendiri seperti itu. Itu akan lebih mudah. Kalau AKAP sama AKDP itu kita ngurusnya lebih global. Lebih berat. Nah, dengan umur aku yang sekarang aku lebih pengen tetap bisa aku ini bekerja memutar otak gak hanya stuck selain endorsement, selain mungkin aku nge-youtube juga tapi ini karena lagi sibuk banget ngurus yang prepare ini nanti. Jadi kayak youtubeku itu udah kayak terbengkalnya 1-2 bulan ya karena aku juga bukan youtuber coach. Jadi kayak yang... Thank you banget loh udah mampir. Jadi kayak yang aku youtube kemarin itu cuma karena kelonggaran yang aku ada itu aku akhirnya bikin tapi bukan berarti terus aku gak mau nge-youtube lagi mungkin nanti kalau ini sudah yang the next ini udah settle dan insya Allah udah berjalan mungkin lah aku akan mempromosikan dengan yang baru ini. Kapan sih the next ini bakal berjalan? Segera? Kita lagi ngejar untuk Nataru? Tahun ini? Oh harus. Karena kita ngejar Nataru Natal tahun baru kan. Kalau diransportasi kan itu itu penting banget loh. Doain. Oh penting, penting. Saya doain. Penting. Dan kan mau ngajak ke Sonora juga. Wah oke. Serius. Serius, serius. Serius. Saya doain ke Sonora. Jadi coach apa nih di Sonora? Saya kan ini salah satu host yang rutin untuk ngomongin UMKM Insight. Jadi sekaligus ngopro. Wah ini harus aku ngepohin juga nih. Tadinya aku ngepohin cuma dikit aja aku pengen tau. Karena aku at least ya kalau kita ketemu orang baru itu kan basicnya kita harus tau. Biar kita bisa tau memposisikan diri seperti aku. Rutin-rutin saya di UMKM Insight. Jadi memang saya bisa ngajak Narsum. Oh oke. Setiap-setiap pembisnis yang bagus yang yang menarik ya maksudnya dalam arti kata eh orang pada bilang resesi ini malah bikin bisnis kan keren. Iya. Apaan sih resesi orang bikin bisnis kok. Oke aku tadi bilang batin itu yang baik gitu loh. Jadi supaya yang tadi gak baik gak terjadi gitu loh. Iya. Kan orang udah waduh ini 2023 resesi-resesi. Akhirnya kan doa gitu loh. Ntar yang tadinya gak harus resesi akhirnya resesi beneran. Kita ketemu pembisnis setiap bulan ada aja yang bikin bisnis dan bisnisnya maju. Dari jaman pandemi sampai sekarang. Jadi buat saya gak ada yang resesi. Tergantung dari kita mau apa-apa. Kita mau kita jalanin apa enggak sih. Iya. Kalau mau kalau gak mau kerja males-malesan tiap hari juga resesi. Bener. Iya. Bener. Dan ini percaya gak percaya ya. Kita cukup atau enggak itu dari rasa bersyukur. Terima kasih. Terima kasih bersyukur. Terima kasih bersyukur. Karena mau gaji berapapun kalau kita gak kuat dirasa bersyukur akan kurang aja. Karena itu udah pengalaman aku udah aku lihat dengan mata kepala aku sendiri aku udah rasain juga untuk diriku sendiri. Dapat sedikit tapi banyak rasa bersyukur cukup. Cukup gak cukup itu sebenarnya ya dari rasa bersyukur. Makan pisang tiga hari betul-betul cukup. Bersyukur cukup. Cukup. Kecuali kita gak akan masukkan apapun ya. Itu beda. Pasti gak akan bertahan. Tapi kan aku masih minum ada aku apa air putih. Iya kan? Terus masih ada diakin. Kalau diringkas satu kata sederhana apa sih kunci sukses dari seorang Aprilia Delestari? Wow. Berat. Pertanyaannya berat. Kalau aku ditanya aku tuh selalu gak bisa jawab apa kunci sukses dari Aprilia Delestari. Karena buat aku kunci suksesku sendiri itu adalah dimana aku bisa menjalani proses selama aku berjuang aku bisa gak give up di saat aku merasa aku lelah aku berhenti tapi aku gak berhenti untuk turun masih aku lanjut. Aku istirahat. Kalau aku lelah aku istirahat. Tapi aku gak berhenti. Itu maksudnya. Nah kalau satu kata apa tuh? Dari kesimpulan penerangan tadi. Never give up. Never give up ya. Never give up. Terus berjuang. Terus berjuang. Opportunity itu akan ada dimana kamu mau untuk mencoba. 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 Jatuh. Bangkit lagi. Jatuh. Bangkit lagi. Jatuh. Bangkit lagi. Ditonjok. Bangkit lagi. Terus. Udah naik ke atas kamu ke preset naik lagi. Gak ada yang imposible. Bahasa Jawanya apa tadi? Singmana. Singmana. Badul kali ya itu ya. Mokong. Mokong. Tapi jangan. Kalau mokong itu implementasinya beda. Mokong itu kayak orang yang keras kepala gitu. Kayak zaman kecil itu mokong. Kandani dibilangin gak bisa. Keras kepala. Beda ya? Beda. Tapi mokongnya positif. Mokongnya positif boleh. Mokong positif boleh. Tapi saya bilang sih orang harus ada mokongnya sih. Tapi positif ya. Harus yang positif. Ya. Gitu. Nah pesan untuk para penonton nih. Pengusaha atau siapapun di sana. yang nonton yang mungkin lagi aduh apaan nih kedepannya gimana nih udah berita banyak resesi-resesi lagi 2023 atau juga belum pandemi juga masih berjilid-jilid gak tahu virus dari papikron sampe omnikron nanti ada mamikron ya kan. Kita kan gak tahu kan. Pesannya apa tuh? Kalau untuk pesan secara personal agak susah ya. Maksudnya secara global aja tetap semangat. terus yakin akan Tuhan orang yang mempunyai pegang teguh apapun agama kalian yang penting kalian punya pegangan Tuhan itu insya Allah akan tetap bisa berjual. Akan yakin bahwa Tuhan sudah punya porsinya masing-masing. Ini waktunya berhenti atau ini masih bisa dilanjutkan. Terus berpegang pada Tuhan percaya bahwa rezeki orang itu gak bakal ketuker ya. Yes, betul coach. Thank you banget. Thank you, coach. Thank you, thank you banget. Thank you. So guys, banyak kan yang belajar kan? Seru banget dari seorang Wonder Women. So, saya Coach Judy Chandra dan Aprilia Delessari. Salam Milliarder! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!